Intro Di tengah kabar bahagia pernikahan artisian ini dengan Reino Barak Rupanya membuat segelindir orang merasa sedih dan kecewa Pasalnya, seperti yang kita ketahui Luna Maya dan Reino Barak sempat menjalin asmara selama 5 tahun lamanya Namun, lomongi masa pacaran tak membuat hubungan mereka berakhir ke pelaminan Sementara hanya butuh beberapa bulan saja, Reino Barak menetapkan hatinya Untuk menikahi penyanyi terfenomenal syahrini Hal ini membuat heboh jagad maya Tak sedikit netizen ikut berkomentar Memberikan rasa empatinya atas apa yang dialami Luna Maya saat ini Rasa simpati dan dukungan diberikan untuk Luna Maya Termasuk dari sahabat terdekatnya Melanie Ricardo Dukungan Melanie terlihat dari postingan di Instagram story-nya Bersama Ayu Dewi, personal gang menerilainya Melanie menuliskan caption We Love You Mbak Bulan sebagai bentuk dukungan penuh cinta untuk Luna Maya Bagaimanakah Melanie Ricardo menyikapi apa yang kini tengah dirasakan sahabatnya Luna Maya Saksikan sesaat lagi, hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy Oke kita sudah bersama dengan Tante Melanie Ricardo Eh enggak tante sih? Iya ini kan tante gue Oh gitu Soalnya kan adik gue main sama dia Ih jangan panggil tante sih Panggil siapa? Panggil aja Ayah Empak, empak, empak Panggil ayah Enggak biar kalau tante tuh kayaknya jauh gitu loh Kayaknya emang gue jajemi harja Panggil aja biar ketu biar gak ada jarak panggilnya Bebe Bebe Oke sebelum kita tanya-tanya Melanie kita lihat IG story-nya nih Kepo aja deh Kepo gue emang kepo sama IG story lu Oke ya Ini insta story-nya Luna Maya terus diri We Love You We Love You Mbak Bulan Luna Maya, Mrs. Ayu Dewi Ada yang nanya Papa Weha Kok dipanggilnya Mbak Bulan Terus gue bilang ya Mbak Bulan dong Kalau dipanggilnya datang bulan kan lebih jelas Nah itu justru itu Gue kemarin bingung makanya kok tante Luna dipanggilnya Mbak Bulan Luna tuh Queen of the Moon Queen of the Moon Kan yang satu kan Just Ada lagi Queen Jadi Insta story itu Maksudnya apa Bang? Eh Maksudnya Mbak Maksudnya Eh tante Gue udah cantik Baju gue set Dipanggil Bang Tigor Kalau boleh tau Kalau boleh tau Kenapa sih kata-kata lu gitu We Love You Mbak Bulan Kenapa? Gak usah sok nanya deh Mama Gak udah kenapa deh Udah Mama gak usah nanya Kan bulan-bulannya gak tau gue Gak maksudnya ini kan udah obrolan Seluruh Satu Indonesia Gitu loh Dan Indonesia juga mungkin tau lah Lu kan Lagi ada acara barengan mulu Di tiap hari Hampir tiap hari gitu Ada curhatan-curhatan apa sih? Kalau ini kan wartawan nanya Luna ada curhat gak? Kalau gue bilang enggak Gue pasti bohong Dosa dong Curhat emang pasti ada A sampai Z curhat Bukan cuma Luna Ayu juga curhat Kayak kemarin mamanya Ayu meninggal Curhat juga Kita nguatin Ayu Luna putus Curhat Kita nguatin Luna Gue juga begitu Ada masalah sama anak Wajar lah namanya Amat Jason lagi ada masalah apa sih? Tetep Lu demen banget Kalau ada masalah Nah pertanyaan ini Tato Melani Curhatnya tuh apa? Kan curhat ada yang bisa gue share Ada yang gak bisa di share Yang bisa deh Yang bisa di share deh Yang bisa di share Iya misalnya Yang bisa di share adalah gini Gue Sama Ayu Iwet Sama Edrik Cuma bilang sama Luna adalah Ini adalah momen untuk belajar Bukan cuma Luna Kita semuanya Kadang-kadang kan hidup kita pengen A Tuhan kasih B Kita belajar untuk ikhlas Iya kan Karena jalannya kita Kadang-kadang beda sama jalannya Tuhan Kalau gue sih bilang ya Lebih baik putus sebelum menikah Daripada udah menikah cerai Setuju banget Kalau gue setuju banget Makanya Bang Billy gak usah jadi Rungsing gitu loh Ya kalau putus ya udah Gapapa Orang yang Hilda nya ya udah move on Siapa? Hilda nya udah move on Ya udah pasti lah Hilda cantik Mel Mel Aduh kalau kita lihat IG story nya Luna kan juga sama tuh Di IG nya dia juga Sejak Pokoknya sejak udah gak sama Reno lagi Banyak curhatan Kayak curhat gitu Luna di IG story galau Melalui ini ya Puisi-puisi Puisi-puisi Dia emang lagi suka puisi Siapa sih namanya lupa Gue gak tau Tapi lagi suka Dan mungkin Kadang-kadang kan kalau kita lagi Misalnya putus cinta Atau kita lagi falling in love Lo denger lagu aja Bisa kayak berasa ngobrol Mas banget gitu loh Lo ngeliat puisi Ngeliat kata-kata Ya mungkin Ya kalau menurut gue itu penggambaran dari perasaan dia mungkin Kalau gak kan dia gak mungkin Sampai ada yang paling mengenal sama kita Waktu dibilang puisi nya Dalam bahasa Indonesia nya adalah Jangan mencintai orang terlalu dalam Ya karena Ya belum tentu orang itu Mencintai kita Sedalam apa yang kita rasakan Tapi kan bener ya Iya Bener banget kan Karena at the end of the day Kemarin gue ngomrol gue Ayu, Luna At the end of the day itu kita sendirian Mati itu sendirian Maksudnya Sekitar sayang-sayangnya sama suami juga Ya tetap harus ada waktu Untuk mencintai diri sendiri Karena saat kita dipanggil juga Udah lu sendirian Jadi kita berusaha untuk muatkan Luna masih nangis gak? Kalau sekarang sih udah gak Maksudnya Dia berjalan lagi Tapi kan terlalu banyak Kan 5 tahun bersama Iya lah 5 tahun gak waktu yang sebentar ya Oke nah Ada pernyataan video Ada ini pernyataan Luna Kita lihat Check it out Pertemanan itu tuh Kadang-kadang susah-susah gampang ya Yang penting selalu bisa mengerti Karakter temen kita Terutama sahabat kita Atau temen sepergauluan lah gitu Terus Dalam pertemanan kita juga Paling penting itu adalah etika Etika pertemanan itu juga harus ada Bagaimana kita harus tahu Ya contoh lah misalkan Misalkan kamu putus Atau kamu punya pacar Ya maupun temen kamu yang deket atau gak deket Ya gak boleh tuh Ngedeketin Karena ya kan pasti perasaan Ya hal-hal itu contoh kecil Terus misalkan Temenan Terus walaupun gak terlalu deket Tapi kadang-kadang nongkrong Ya gak boleh tuh Kalau lagi gak ketemu Diomongin gitu Tapi juga gak boleh Jadi harus selalu mensupport Selalu bisa memberi Positive energy gitu Terus Kalau ada yang gak disuka Kalau aku terus terang Jujur orangnya lebih Misalkan kalau ada sesuatu gitu Yang mengganggu Aku mendingan langsung Ngomong sama orangnya Eh bener gak Katanya lu begini-gini Kan lebih enak jujur gitu Karena Kalau ternyata aku Berasumsi dan ternyata salah Asumsinya kan lebih Lebih nyakitin gitu Jadi mendingan aku sih Clever nanya langsung Dan kalau ternyata itu tidak Ya udah kita lanjut berkemen Dan santai Dan ternyata itu cuma hola Satu orang ngomongnya gak enak Mel Kalau ngeliat Apa yang Luna bilang Kalau menurut gue Menurut gue ya Menurut mama pribadi nih Sebenernya kalau gue nih Gak ada yang Ada yang salah Ada yang gak salah Gak salahnya gini loh Dalam setiap hubungan Putus Jangankan pacaran Menikah aja cerai Udah pak bisa gitu kan Sebenernya posisinya kan Sebenernya si Barak ini Udah putus Udah putus sama Luna Ya sudah putus Secara itu gak ada salah Gak ada salahnya Si Reno ini ya kan Tapi Kalau gue jadi sehari ini Nih Sorry ya Neng Gue akan bilang Karena kan kenal Walaupun mungkin bukan sahabat yang Everyday Pergi kemana-mana gitu kan Ini lu ngomong netral ya mama ya Iya netral Paling gak bilang gini Paling gak kalau gue Kalau gue jadi inces Gue akan bilang Lun Lu udah putus sama Reno Kalau udah putus Dia lagi ngedeketin gue Gue boleh gak sih deket sama dia Gitu Paling gak gitu Mungkin yang dikatakan Luna tadi Sekilas gue Gue ngebacanya seperti itu Bener gak sih menurut lo Ya mama udah yang ngejawab Ya kan Tapi gini Gue percaya Bu efeknya heboh Ha 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 Saun efek heboh Ya kan Tapi gue percaya Gitu paling gak ya Ini loh gue percaya bahwa Tuhan tuh ngeyibtain tiap orang tuh beda-beda Ember Kadang-kadang gini Kadang-kadang ada orang emang Cara berpikirnya beda gitu Jadi kita gak bisa taruh pola pikir kita ke orang lain Kalau gue Kayak tadi mama kan personal opinionnya mama Iya ha ha Kalau gue Gue juga I'll do the same thing Tapi kan orang beda-beda Ya coba tangkupan Tante Melanie Tadi kan mama is seperti itu konsepnya Kalau mama Eh mama kalau tante Kalau misalnya Misalnya nih Ini Masalahnya seperti ini nih Misalnya Gak gini aja Misalnya mama Ya gak usah ngomong itulah Iya Mama punya pacar Kita temen mahen Terus pacar Mama putus Deketin gue Misalnya gitu Oke Kalau gue sih namanya jodoh Mungkin gue juga tertarik gitu Ya maka namanya hati susah ya Iya Tapi kalau gue sih pasti Minimal gue whatsapp mama Itu lah ya kan Tapi mungkin gak ada perasaan kan gak enak Aduh gak enak nih Pasti Pasti gak enak Tapi daripada akhirnya berkembang beritanya seperti ini Karena itu loh Maksudnya etika dalam pertemanan tuh harusnya seperti itu Tapi sekali lagi nih Ya Orang tuh berbeda-beda Cara pikirnya berbeda-beda Dan apa yang melatar belakangi juga berbeda-beda Kultur budayanya Keluarga Bukan berbeda-beda Jadi kita gak bisa paksain pikiran kita Kepada orang lain Betul banget Setelah ini kita akan langsung Ngobrol sama Telepon sama Luna Mayanya yang lagi umroh Iya kan Oke Semoga bisa dihubungin ya Setelah ini tetap di pagi-pagi pasti Happy Doa ayo Semua 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 Indonesia Doa ayo Selamat menikmati Selamat menikmati